Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman kembali lagi di channel saya Oke pada kesempatan kali ini saya bukan mau mereview Samsung A10 ya Tapi saya mau ngasih info penting buat teman-teman pengguna Samsung A10 Bawasannya untuk pertanggal ini Ini tanggal 1 November 2021 Itu ada update OS untuk Android 11 Jadi bawaan dari Samsung ini Itu Androidnya kan Android 10 ya Android 10 Coba ini saya cek Oke ini untuk versi Androidnya ini versi Android 10 Dan versi One UInya itu 2.0 ya Dan sekarang ada pembaruan update versi ke-11nya Ini teman-teman Oke Pembaruan One UI 3.1 Plus Android 11 Oke Apa saja fitur-fitur yang ada di Android 11 Sebelum kita lanjut ke pembahasannya Yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu ya Dan jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya Oke kita lanjut pembahasan selanjutnya Banyak sekali pertanyaan dari teman-teman Yang sebelum Apa Yang kemarin itu saya barusan Upload konten masalah upgrade Android 11 Yaitu di tipe Oppo A53 Sama Y12S Itu kan ada pembaruan OS juga kan Itu banyak teman-teman yang menanyakan masalah Bug-bug yang ada pada Android 11 Apakah nanti untuk Android 11 itu ada bugnya atau tidak Ya saya juga enggak tahu ya Kalau belum saya update Saya juga enggak akan mengetahui bug mana saja yang akan saya temui Terus pertanyaannya Perlukah kita upgrade Android 11 atau tidak perlu Ya kalau dibandingkan perlu atau tidak perlunya Ya pasti perlu ya Soalnya untuk fitur di Android 11 itu sangat banyak sekali perombakannya Coba kita baca Untuk Fitur-fitur yang akan diterapkan pada Android 11 Untuk Samsung A10 Yang pertama ini Ada di desain visualnya Jadi untuk tampilan Tampilan One UI 2.0 sama One UI 3.1 Ini nanti sangat berbeda ya untuk tampilannya Bagi teman-teman yang sudah pakai handphone Samsung yang Android 11 Pasti sudah tahu ya tampilannya seperti apa Terus masalah peningkatan performa Untuk performanya ini juga ditingkatkan Kategori gambar baru telah ditambahkan ke layar kunci dinamis dan Anda dapat memilih hingga lima kategori sekaligus Anda dapat menambahkan widget pada layar kunci untuk mengecek waktu penggunaan Anda Oh jadi ini masalah layar ya Terus ini yang penting nih Peningkatan fitur-fitur Yaitu yang pertama Bisa menambahkan widget Dengan menyentuh dan menahan aplikasi di layar Jadi mulutnya kayak fitur Oppo ya Bisa ditekan dan tahan Nanti teman-teman bisa Pilih untuk widgetnya Terus ini juga ada fitur tambahan lagi Matikan layar dengan mengetuk dua kali pada ruang kosong Di layar Depan atau layar kunci Ini sama fiturnya kayak Oppo Jadi ketuk dua kali Bisa Layarnya bisa mati sementara Tapi settingannya ini tidak settingan otomatis ya Settingannya ini manual Jadi kalau teman-teman bisa masuk ke pengaturan Fitur lanjutan Terus gerakan dan gesture Nanti disitu ada Bisa menaktifkan atau bisa mengaktifkan Seperti itu Terus ada lagi nih pada layar kunci Ketuk area jam untuk melihat widget Seperti kalender, cuaca, dan musik Jadi kayak gini Misalnya ini Ini jam kan Diketuk sama gini Itu nanti bisa Langsung ke Menu yang dimasuk di sini ya Seperti itu Nanti kalau sudah di update Saya akan mereview hasilnya Apa nanti ada bugnya atau tidak Kita lihat setelah update versi androidnya Menurut pengalaman dari saya sendiri Pengalaman pribadi untuk Pembaruan versi android Terutama di hp samsung Selama ini sih gak ada kendala ya Jadi samsung itu Kalau melakukan perombakan total pada android Android Terutama versi androidnya ya Itu sangat bagus Dan bugnya itu minim banget Terus Men siasati Agar aplikasi teman-teman itu aman Ketika terjadi bug kayak gitu Terutama pada WA Yang tidak bisa Apa Tidak bisa di backup secara otomatis Teman-teman bisa setting ya Bisa setting dulu Untuk di Pautkan pada Email Teman-teman bisa cek Setingannya Seperti ini Teman-teman bisa cek di Apa Aputan saya Yang sudah kemarin saya Beri Jadi teman-teman bisa setting seperti itu Untuk Menjaga-jaga atau Menjaga-jaga Jika terjadinya bug pada Aplikasi Aplikasi Whatsapp Soalnya pengalaman kemarin itu Untuk vivo Sama OPPO Pada Upgrade OS nya Untuk Android 11 itu Bugnya Itu sama Yaitu sama-sama bug di Aplikasi Whatsapp Jadi untuk Menjaga-jaga Teman-teman bisa Setting dulu Untuk Dipautkan Sama email Oke kita lanjut Ke Pembaruan Tadi sudah saya unduh Agar bisa mempercepat Waktu Ini Estimasinya Kurang 5 detik Saya lanjut lagi Jadi ini info Penting Buat Teman-teman Sebelum Di Upgrade Pastikan Untuk Baterai Dari HP nya Itu Minimal Minimal 30% Minimal 30% Kalau Bisa 50% Ke Atas Masalah Kalau Biasanya Itu Untuk Peningkatan Android Itu Menginstall Cukup Lama Jadi Nanti Akan Menguras Baterai Lebih Banyak Jadi Misal Baterai Teman-teman Itu Kurang Dari Segitu Dan Ketika Proses Update Itu Masih Kurang Dan Baterai Sudah Habis Duluan Sebelum Proses Selesai Nanti Malah Masalah Masalahnya HP nya Yang Error Kayak Gitu Jadi Usahakan Untuk Baterai Ini Lebih Dari 50% Kalau Bisa Teman-teman Jadi Misal Teman-teman Mau Update Tapi Pas Baterai Itu Lopet Teman-teman Bisa Mengupdate Menginstall Sambil Mengecas Seperti Itu Oke Kita Install Aja Jadi Ini Sudah Proses Penginstalan Ketika Proses Penginstalan Seperti Ini Jangan Sekali Sekali Teman-teman Itu Melakukan Sentuhan Pada Tombol Power Maupun Tombol Volume Dibiarkan Saja Sampai Proses Pembaruan Sistem Mandroid Itu Berjalan Sempurna Seperti Itu Oke Sambil Kita Nunggu Taruh Disini Ya Teman-teman Tidak Tidak Teman-teman Tidak Teman-teman Tidak 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 Un Tidak 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 D amidst Hai pada proses penginstalan versi terbaru ini kan butuh proses lama atau temen-temen biarkan saja jangan sentuh apapun maksudnya tuh jangan sentuh tombol ya terutama ini pada tombol volume atau tombol power temen-temen biarkan saja dan pastikan untuk baterainya itu masih minimal di atas 50% soalnya untuk pengadilan untuk versi Android ini nanti cukup lama ya memakan waktunya seperti itu Oke sambil nunggu proses pengupdatan untuk temen-temen yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu dan jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya ya agar temen-temen selalu mendapatkan notifikasi update terbaru dari channel ini yang pastinya akan memberikan info tutorial yang bermanfaat dan informatif bagi temen-temen selamat menikmati 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 oke proses penginstalannya ini sudah selesai tinggal kita tunggu menyala ulang ketika proses seperti ini biarkan saja ya teman-teman jangan sentuh apapun oke untuk info tambahan bagi teman-teman dari pertanyaan yang kemarin untuk masalah plug dari OPPO A53 maupun yang untuk Vivo Y12S untuk versi Androidnya itu di upgrade versi 11 ada pertanyaan kayak gini kak bang gimana kalau untuk menyelesaikan bug pada versi Androidnya ini apakah nanti bisa hilang sendiri atau tidak jadi gini teman-teman sistem bug pada software di hp merk apapun itu nanti untuk dari versi apa dari perangkatnya itu baik itu dari OPPO nya maupun Vivo nya maupun Xiaomi atau mereka lain lah kayak gitu kan itu nanti ada pembedahan bug teman-teman jadi ada penambalan untuk keamanan pada software nya jadi semisal bug nya itu ada di whatsapp nanti ada update OS update OS untuk pembedahan masalah bug-bug yang teman-teman atau kalian semua itu alami jadi gak usah khawatir misal ada bug yang terjadi atau tersemat pada versi Android yang terbaru seperti itu tapi misal teman-teman pengen Kak gak enak nih saya pakai Android terbaru malah handphone nya seperti ini seperti ini kayak gitu kan banyak masalah yang terjadi pada Android terbaru teman-teman bisa downgrade atau kembalikan ke versi sebelumnya tapi harus ke service center ya teman-teman saya saranin kalau misal teman-teman terpaksa pengen downgrade lagi ke versi Android sebelumnya teman-teman saya saranin untuk pergi ke service center semisal Samsung ya ke service center Samsung semisal OPPO ya ke service center OPPO jadi untuk software nya itu bisa pulih secara aman kalau kita ke service center kan lebih aman ya yang menanganinya langsung sama pihak yang bersangkutan misal Samsung langsung ke orang Samsung terus misal ke OPPO ke service center apa ke service center apa service center OPPO malah belipetan teman-teman seperti itu jangan ke service biasa ya biasanya kalau kita downgrade ke service biasa itu yang pertama biayanya lebih mahal terus yang kedua banyak sekali terjadinya kegagalan pada downgrade ketika proses seperti itu kalau di service center saya bisa bilang 100% pasti aman ya seperti itu oke ini sudah selesai kita tunggu ini agak lemot ya karena baru pertama kali penginstalan pembukaan untuk layar oke tampilan layarnya seperti ini teman-teman kita coba fitur salah satu fitur tadi ya oke seperti widget sama wallpaper oke ini sudah sudah bisa jadi gini prosesnya klik terus geser tahan terus geser ini teman-teman bisa menambahkan wallpaper tema widget maupun langsung masuk ke pengaturan terus apa tadi ya fitur yang kedua itu oh ketuk dua kali oke kita coba lihat pengaturan pengaturan terus masuk apa tadi ya fitur oke jadi pengaturan terus masuk ke fitur lanjutan terus ke gerakan dan gestur oke ini ketuk dua kali untuk mematikan layar buat layar tetap hidup saat melihat peringatkan peringatkan saat posisal diangkat balikan untuk menginingkan jadi ini untuk fiturnya ini sama kayak oppo kemarin sama cuma ada penambahan ketuk dua kali untuk mati ya coba kita praktekkan ketuk dua kali oke bisa ya teman-teman cuma sayangnya kalau kalau oppo itu kan ketuk dua kali lagi bisa nyala tapi kalau samsung itu cuma yang posisi matikan saja jadi kondisi hp hidup ketuk dua kali bisa mati ketika mati kayak gini ketuk dua kali gak bisa hidup ya kalau oppo kan ketuk dua kali gini juga bisa hidup seperti itu oke terima kasih yang sudah menonton sampai akhir di video ini untuk teman-teman yang mengalami bug setelah pembaruan OS untuk versi tipe A10 Samsung A10 yang mengalami bug silakan teman-teman bisa komen di kolom komentar ini ya teman-teman jadi nanti saya bisa mereview apa saja bug yang terjadi pada Samsung A10 cukup sekian video dari saya semoga bermanfaat bagi teman-teman cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.